Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas dan mengulas sedikit sejarah tentang kucing manskin Kenapa saya mengulas kucing manskin ini? Pertama karena saya breeding kucing manskin Jadi kalau mau anakannya bisa langsung kontak saya Dan juga saya membuat jasa pacak perkahwinan untuk jenis manskin ini Jadi daripada betina anda pirahi lebih baik pacakin aja Oke langsung aja kita akan membahas bagaimana dan sejarahnya kucing manskin ini Kucing jenis manskin adalah kucing yang unik dan mengemaskan Sebab kakinya yang pendek membuat ras kucing yang satu ini menjadi sangat populer Namun tahukah kita bagaimana sih sejarah munculnya manskin ini? Ayo kita simak aja pada video kali ini Pada dasarnya kucing yang lucu ini sudah ada ya Sejak abad awal abad 20an Lebih tepatnya pertama kali dicatat oleh seorang Amerika Pada tahun 1940 Mengutip dari sebuah buku Kitten Toop Punyanya Williams Jones Yang seorang dokter berasal dari Inggris Meninggalkan catatan Mengenai 4 generasi kucing kaki pendek yang didiagnosis sehat Namun kucing itu menghilang selama Perang Dunia Kedua Sedangkan di daerah lainnya Rusia pada tahun 1956 dan 1970 Di New England muncul kucing kaki pendek beberapa kali Tapi pada catatan lainnya mengatakan bahwa Kucing ini adalah penemuan seorang guru musik namanya Sandra Guru musik ini menemukan kucing kaki pendek juga gak sengaja ya Pada tahun 1983 Kemudian Sandra memberikan nama pada kucing itu Dengan nama Blackberry dan anaknya Taulus Sebenarnya kucing ini sudah terlihat sejak awal tahun 90an Namun keberadaannya resmi diakui Di awal 1990 oleh Tika International Cat Association dan SACC South African Cat Council Karena kakinya yang pendek Beberapa komunitas kucing juga menentang Sebab dinilai mendorong kucing dengan cacat yang fisik Diberi nama Munchkin Kucing ini mengambil salah satu nama dari karakter serial buku Oz Punyanya Frank Baum Bentuk tubuh dengan kaki pendek ini didapatkan Munchkin Dari mutasi sepontan Gen autosomal dominan ini membuat tulang kakinya menjadi pendek Dan memiliki sifat genetik Sehingga Munchkin dengan kaki pendek bisa menurunkan gen yang sama Munchkin yang sama kepada turunannya Umumnya kucing akan dikawinkan dengan ras yang sejenis Untuk menghasilkan peranakan yang mirip dengan induknya Tapi berbeda dengan Munchkin Yang apabila dikawinkan dengan ras sejenis akan menimbulkan mutasi genetik yang aneh Maka biasanya Munchkin ini akan dikawinkan dengan kucing dalam bentuk ras lainnya Kelebihannya Meskipun Munchkin ini kakinya pendek Munchkin ternyata dapat berlari dengan kencang Pergerakannya gesit dan juga cepat seperti kucing-kucing lainnya Selain berlari Kucing ini juga senang sekali bermain dan berpelukan Artinya Kalau diibaratkan dengan manusia Munchkin ini lebih cocok dan lebih user friendly Dibandingkan dengan kucing-kucing ras lainnya Untuk persilangan Kucing jenis Munchkin ini Dikawinkan dengan ras-ras yang lain Artinya pasti ada persilangan Karena jarang diantara para breeder Yang menyilangkan Yang mengawinkan Munchkin dengan Munchkin Makanya banyak peranakan Munchkin memiliki nama-nama yang berbeda Seperti persilangan Munchkin dan ras kotis Akan menghasilkan kucing Kaki pendek dengan telinga yang sedikit terlipat Ada juga Munchkin Bambino Yang didapatkan dari persilangan Munchkin dan Spink Atau Kingkalao dari American Call Sudah banyak masyarakat yang menyukai Munchkin ini Dan berusaha mengembang biakannya sendiri Dengan berbagai jenis ras kucing yang lain Tapi tidak perlu khawatir Karena Munchkin yang imut dan lucu ini Ternyata memiliki usia yang panjang Dalam catatannya Munchkin bisa hidup mencapai 12-15 tahun Apabila perawatannya baik Berat badannya pun juga normal Kisaran di angka 2-4 kg Dengan panjang tubuh 25-30 cm Kebiasaan Munchkin ini sedikit unik Dan kelihatan lucu Dia suka duduk lucu dengan khasnya yang seperti kelinci Posisi ini dengan membawa kaki belakang kucing Yang diduduki oleh kucing Munchkin Kemudian tangan bagian atasnya yang pendek Dan lucu banget Tidak berhenti di cara duduknya yang unik Kucing ini juga memiliki kebiasaan yang unik pula Yaitu dia suka menjelajah rumah dari ujung ke ujung Maka jangan kaget Kita ketika memiliki kucing jenis ini Mendapati kucing ada di ujung ruangan Sedang bermain dengan lucunya Jadi bagaimana? Siap untuk menghadap si kucing Munchkin? Ayo segera kontak saya Saya Samsel Arifin Dari Kandang Bonekamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh